Selamat pagi, salam sehat, salam luar raga. Perkenalkan nama saya Cendra Bintang dari kelas 12-1 SMA Negeri 7 Pekanbaru. Di sini saya membuat video untuk memenuhi nilai mid semester ujian PJOK dengan guru pembimbing Pak Almi. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan praktek tentang cakbur atau galap panjang di daerah Riau. Permainan cakbur ini dikenal juga dengan nama permainan galap panjang. Permainan ini disebut cakbur karena pada saat permainan dimulai, penjaga mengatakan cak dan ketika permainan berakhir pemain mengatakan bur. Di berbagai daerah di Indonesia hampir semua mengenal permainan ini. Namun tiap daerah mempunyai nama yang berbeda-beda. Istilah gobak sodor dikenal di daerah Jawa Tengah, kemudian di Kupulauan Natuna dikenal dengan nama Galah, di Jawa Barat dikenal dengan Galah Asin, di Makassar disebut Asing, dan di daerah Batak Toba disebut Margala. Sementara itu di Riau dikenal dengan nama Galah Panjang. Cakbur adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari dua grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3-5 orang. Permainan ini dimainkan dalam suatu arena yang disebut dengan gelanggang. Gelanggang ini dapat dibuat outdoor maupun indoor. Gelanggang ini terdiri atas kotak-kotak yang dibuat di tanah atau di lantai dengan ukuran kurang lebih 2x2 meter. Tapi ukurannya bisa disesuaikan dengan tempat permainan yang tersedia. Salah satu tim berperan sebagai penjaga gelanggang dan tim lainnya sebagai pemain. Jumlah anggota pada masing-masing tim harus sama. Jumlah kotak dalam gelanggang adalah jumlah pemain pada masing-masing tim dikurang 1. Inti dari permainan galah panjang adalah menghadang lawan supaya tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Dan untuk merekemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses balik-balik, bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Anggota grup yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan ini terbagi dua, yaitu anggota grup yang menjaga garis horizontal dan garis batas vertikal. Bagi anggota grup yang mendapat tugas untuk menjaga garis horizontal, maka mereka akan berusaha untuk menghalangi lawan mereka yang akan melewati garis batas sebagai garis batas bebas. Kemudian tim penjaga bertugas menjaga gelanggang agar tim yang main tidak bisa melewati batas gelanggang dan masuk ke dalam gelanggang. Setiap orang dalam tim penjaga ini menjaga satu garis yang menjadi tanggung jawabnya dan dia tidak boleh keluar dari garis yang menjadi tempat jaganya. Sedangkan tim pemain bertugas melewati para penjaga untuk dapat melewati gelanggang dan kembali ke depan. Kemudian cara memainkan. Permainan galah panjang dimulai dengan membuat gelanggang. Setelah membuat gelanggang permainan, pemain dibagi menjadi dua tim yang terdiri dari 3-5 orang atau bisa juga disesuaikan dengan jumlah peserta. Satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lain akan menjadi tim lawan. Setelah itu masing-masing kelompok menuju tempat masing-masing dan tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Caranya yang dijaga adalah batas horizontal dan juga garis batas vertikal. Untuk penjaga garis horizontal, tugasnya adalah untuk menghalangi lawan mereka yang berusaha melewati garis yang sudah ditentukan untuk mereka. Sedangkan untuk garis vertikal, maka tugasnya juga menjaga keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Tim yang menjadi lawan harus berusaha melewati baris ke baris hingga baris yang paling belakang. Kemudian kembali lagi melewati penjagaan lawan hingga sampai ke baris awal. Setelah itu semua penjaga merentangan tangannya dan penjaga garis paling depan mengatakan cak dan dimulailah permainan cakbur. Pemain berusaha melewati setiap kotak dalam gelanggang dan sampai pada bagian paling akhir dan kembali lagi ke depan tempat permainan dimulai. Sedangkan penjaga berusaha menjaga agar pemain tidak melewati garis yang dijaganya. Pemain tidak boleh tersentuh oleh penjaga. Kalau tersentuh, maka penjaga akan bertegar posisi dengan pemain. Kemenangan akan dicapai apabila pemain bisa melewati seluruh ganggang dan dapat kembali ke depan. Ketika pemain sudah berhasil melewati pemain yang menjaga garis depan, maka dia harus mengatakan bur yang menandakan bahwa kelompoknya telah menang. Kemudian peraturan gala panjang. Peraturannya sebagai berikut. Pemain terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang yang bisa disesuaikan dengan jumlah pemain. Kemudian jika satu kelompok terdiri dari 5 orang, maka lapangan dibagi menjadi empat kotak persegi panjang dengan ukuran 5x3 meter atau bisa disesuaikan juga. Tim jaga bertugas menjaga agar tim lawan tidak bisa menuju garis finish. Sedangkan tim lawan berusaha menuju garis finish dengan syarat tidak tersentuh oleh tim jaga dan dapat memasuki garis finish dengan syarat tidak ada anggota tim lawan lagi yang masih berada di wilayah star. Tim lawan di sini dikatakan menang apabila salah satu anggota tim berhasil kembali ke garis start dengan selamat atau tidak tersentuh oleh tim lawan. Dan tim lawan dikatakan kalah jika salah satu anggotanya tersentuh oleh tim jaga dan keluar melewati garis batas lapangan yang telah ditentukan. Jika hal tersebut terjadi, maka dilakukan pergantian posisi, yaitu tim lawan menjadi tim jaga dan sebaliknya. Biasanya selain aturan umum yang biasa digunakan ini, pemain bisa menembakkan aturan baru juga yang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain. Terlihat di sini bahwa para pemain dituntut untuk kreatif dalam menciptakan aturan yang sesuai dengan keadaan mereka. Tapi ada kelemahan permainan ini, yaitu adanya resiko untuk terjatuh dan mengalami cedera. Oleh karena itu, para pemain harus berhati-hati dalam melakukan permainan ini dan memilih area permainan yang aman seperti area tanah berumput dibandingkan di lantai semen karena teksturnya tentu saja lebih keras. Pesan moral dari permainan ini adalah jangan putus asa apabila dirasa ada pintu satu yang dijaga karena masih ada pintu lain yang siap menerima kedatangan kita. Yang penting kita mau berusaha dan segera bertindak. Kita harus ingat bahwa peluang selalu ada walaupun terkadang peluangnya sedikit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.